Terima kasih Anda masih menyaksikan berita daerah. Dukung transisi PAUD ke SD, Bunda PAUD Kota Pekalongan, Inggit Soraya, pastikan PPDB SD dapat berjalan lancar. Bunda PAUD Kota Pekalongan, Inggit Soraya, didampingi Kabit PAUD dan PNF, Serli Imanda Hidayah, dan juga Kabit SD pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Unang Soeharyogi, melakukan monitoring pelaksanaan PPDB di SD Negeri Poncol 01, sesuai dengan program transisi PAUD KSD yang menyenangkan, berlangsung pada Sabtu 1 Juli. Sebagai informasi, pada tahapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SD, Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan mensyaratkan tes Kalistung. Dalam kunjungan Bunda PAUD Kota Pekalongan, KSD Negeri Poncol 01, juga sekaligus memastikan sarana dan prasarana di kelas awal, yakni kelas 1 dan 2, mendukung program tersebut, termasuk adanya alat permainan edukatif atau AP di kelas. Buda PAUD Kota Pekalongan, Inggit, menyampaikan bahwa proses pembelajaran kelas 1 dan 2 di SD harus dibuat menyenangkan seperti di PAUD, di mana saat ini adanya program transisi PAUD KSD, anak tidak diperbolehkan dipaksa mampu Kalistung. Menurut Inggit, program transisi PAUD KSD tidak hanya tugas dari guru kelas 1 dan 2 saja, namun perlu didukung seluruh guru. Usai monitoring, Inggit juga mengatakan proses PPDB SD di Kota Pekalongan dipastikan tidak ada tes Kalistung dan berjalan lancar. Untuk monitoring PAUD KSD, untuk transisi PAUD KSD-nya seperti apa, penerimaan muridnya itu. Jadi tadi survei, kita monitoring kelas-kelas keadaan kelas SD kelas 1 dan kelas 2 itu kan nanti hampir sama dengan kelasnya anak-anak PAUD ya. Jadi sudah tidak dengan penataannya tidak seperti kelas 1 dan 2 SD yang sebelumnya, tetapi ini sudah nanti bentuknya berkelompok, kita tadi memberikan masukan supaya nanti disesuaikan dan tadi juga sempat sedikit memberikan sosialisasi tentang transisi PAUD KSD ini supaya ini bukan menjadi tugas guru SD kelas dasar, kelas 1 dan 2 saja, tetapi menjadi tanggung jawab dari semua guru. Jadi diharapkan bisa saling mendukung, tidak saling menyalahkan, karena ini adalah hal yang baru, perlu dengan adanya adaptasi dan waktu untuk penyesuaian. Ditambahkan oleh Kepala SD Negeri Poncol 01, Sunar Jito, pelaksanaan PPDB di SD Negeri Poncol 01 berlangsung sejak tanggal 26 hingga 27 Juni dan 1 hingga 3 Juli, di mana per Sabtu 1 Juli sudah ada sebanyak 66 siswa yang mendaftar dari target 84 siswa. Untuk PPDB tahun ini, Sekolah SD Negeri Poncol sudah menerapkan PPDB masa transisi yaitu tanpa adanya seleksi bahasa tulis maupun katalistung. Artinya bahwa PPDB yang tahun ini sudah mengikuti regulasi yang sudah kita terima, yang sudah disosialisasi ke kita. Dan hari ini, sampai hari ini, PPDB di Poncol 01 berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Alhamdulillah, hari ini ada monitoring dari PPDB. Kalau kan semakin mendukung kami, semakin memberikan support kepada kami untuk melaksanakan PPDB ini, diperlaksanaan PPDB yang lebih baik.